Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Laskar Oficial Yang tentunya akan menyalurkan cerita tayangan sinetron Suster L Yang semakin menarik dan semakin menegangkan tayangannya Adegan yang pertama memperlihatkan Suster L yang terlihat sedang cemas Kemudian Pelik menghampiri Suster L dan bertanya kenapa Suster L terlihat cemas Pelik meminta Suster L untuk jujur pada Pelik Karena Suster L sudah menjadi pacarnya Pelik Lalu Suster L bilang kalau kontrakannya Suster L habis kerampokan Spontan Pelik berkata kepada Suster L Bahwasanya Pelik akan menyewakan apartemen untuk keluarganya Suster L Suster L menolak disewakan apartemen oleh Pelik Di malam harinya terlihat Gina sedang berbicara tentang Depan kepada Suster L Tiba-tiba Depan datang Lalu Gina berkata kepada Depan dihadapan Suster L Kenapa Depan lebih mencintai Nara daripada Gina Kemudian Depan menjawab Gina memang cinta pertama Depan Tapi Nara cinta abadinya Depan Gina semakin agresif mendengar perkataan Depan Lalu Pelik datang dan mengajak Suster L pergi Mereka pergi ke taman rumah Pelik Pelik berkata kepada Suster L bahwasanya Kenapa Suster L belum bisa mencintai Pelik sepenuhnya Lalu Suster L menjawab Memang saya belum mencintai Pelik sepenuhnya Akan tetapi Suster L sangat menyayangi Pelik Pelik kegirangan mendengar perkataan Suster L Pelik terus-terusan menggombali Suster L Agar Suster L selalu tersenyum Oke seperti biasa Bagi yang baru menemukan channel ini Sebelum lanjut tonton kisahnya Alangkah baik tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Di lain waktu memperlihatkan Osman yang mencoba menghasut Gina Agar Gina membenci Nara Osman meminta Gina untuk mencari tahu tentang Nara Dan menyelidiki Suster L Karena Suster L mirip dengan Nara Akhirnya Gina mulai membenci Suster L Karena Gina pikir Suster L akan merebut depan darinya Kemudian Pelik meminta anak buahnya Untuk mengawasi kontrakannya Suster L Karena Pelik takut ada orang yang mencoba menyakiti keluarga Suster L Malam harinya saat Pelik sedang berada di rumahnya Pelik terlihat kebingungan Memikirkan masalah perusahaannya Kemudian depan datang dan memberikan arahan kepada Pelik Agar Pelik tidak kebingungan Karena baru pertama kalinya Pelik memegang perusahaan ayahnya yaitu Pak Beni Singkat cerita Pada saat Suster L menuju ke apotik Untuk membeli obatnya Pak Beni Tiba-tiba Bapaknya Laras datang Dan berusaha menculik Suster L Tapi untungnya Depan datang dan menolong Suster L Suster L sangat ketakutan dengan kejadian itu Depan berusaha menenangkan Suster L Sambil memeluknya Tak disangka Gina datang dan melihat Suster L Sedang bersama Depan Lalu sikap Gina semakin agresif lagi Dan mencoba untuk bunuh diri Karena Gina cemburu melihat kedekatan Depan dengan Suster L Suster L dan Depan mencoba menghentikan Gina Akan tetapi Gina malah menyerang Suster L Dan mencoba menjatuhkan Suster L dari atas tebing Depan sangat takut melihat Sikap Gina yang semakin agresif Tapi untungnya Pelik datang dan menghentikan Gina Pelik sangat murka melihat kejadian itu Pelik mengancam Gina agar Gina menjauhi Suster L Lalu Pelik membawa Suster L pulang ke rumahnya Sesampanya di rumah Pelik langsung meminta orang tuanya Untuk menikahkan Pelik dengan Suster L Karena Pelik takut kejadian itu terulang lagi Sangat disayangkan orang tuanya Pelik melarang Pelik untuk menikah dengan Suster L Karena orang tua Pelik tidak ingin kakaknya Pelik Yaitu Depan dilangkah oleh adiknya yaitu Pelik Kemudian pada saat Depan duduk termenung Ibunya Depan datang menghampiri Depan Ibunya Depan meminta Depan untuk menikah dengan Gina Karena investor dari perusahaan ayahnya Gina lah Yang mampu menyelamatkan perusahaan ayahnya Depan Yaitu Pak Beni Yang sekarang dipegang oleh Pelik Ibunya Depan juga meminta Depan Agar Depan merestui hubungan Pelik dengan Suster L Lalu Depan menjawab bahwasannya Depan tidak bisa memaksakan perasaannya untuk Gina Karena Depan sangat mencintai Suster L Oke cukup sekian untuk episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih.